Diganti dari MF menjadi AP Akan kami tempatkan di sel wanita Sampai dengan saat ini update penanganan Tersangka dengan inisial LL atau AP Kemarin sudah kita laksanakan cek rambut Di puslafor BNN di daerah Lido sana Jadi mengambil sampel rambut, darah tidak perlu Sesuai dengan petunjuk dari puslafor, cukup dengan rambut saja Tetapi memang masih harus menunggu sekitar 3-4 hari Untuk hasil Hasil dari lab Kita ingin tahu dari hasil Apakah ada kemungkinan ada juga Dari amfitamin yang ada Itu pertama Terus kedua, sudah berapa lama LL ini atau AP ini menggunakan Kemarin kami menunggu Kami menunggu surat keputusan Yang akan diserahkan oleh pengacara Maupun dari keluarga LL sendiri Kepada Polres Metro Jakarta Barat Dari semalam sudah kami terima Ya, putusan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dimana intinya disini Menerima permohonan dari pemohon Dalam hal gender Ya Dan sekarang statusnya Yang bersangkutan adalah seorang perempuan Secara hukum ini Sah Dari pengadilan Dengan nama Diganti dari MF Menjadi AP Ya Ini putusan Dari pengadilan Inilah yang kami anggap ini sah Kemarin kami baru dapat saja Cuma melalui Kiriman media sosial yang ada Di WA Tapi kita harus benar-benar Mempunyai dasar yang pasti Sehingga Akan kami tempatkan Di sel wanita Dari pengadilan